Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alang-alangnya pergiatan pengawas sosial yang diberi pergiakan implementasi bergurung bertengkar Kenapa nanti dalam implementasi nanti yang menyampaikan adalah guru Karena pengawas hanya memberikan pendampingan Pengawas memberikan kesempatan kepada guru Yang notabene bulan lalu sudah diberi Ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengikuti infek Murid-murid berjaga di hontar Royal Nah disini pengawas memberikan kesempatan Guru yang tiba-tiba harus bisa mendengar Terima kasih 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 Saya banyak sekali di belajar tentang kurikulum merdeka, apalagi kurikulum merdeka baru diterapkan juga, jadi setidaknya banyak ilmu yang saya pelajar. Manfaatnya banyak ya? Manfaatnya sangat banyak. Sangat banyak. Oke, menurut Ibu Mita. Saya mengikuti pelatihan secara langsung, live begini ya Bu ya. Yang didampingi pengawas. Yang didampingi oleh pengawas itu lebih ngena. Jadi ilmu yang diajarkan, ilmu yang saya dapatkan itu lebih banyak lagi, lebih apa ya, secara langsung saya lebih enak lagi lah dalam menerima ilmu tersebut. Dibanding saya ikut pelatihan secara virtual, dengan apalagi seperti ini lebih banyak manfaat yang saya dapatkan. Bagaimana Bu, menurut Ibu setuju enggak? Saya sangat luar biasa sekali. Karena kalau biasanya kita perhatian itu hanya teori yang kita terima, kita diem, menyimak. Tapi ini ada implementasi bagaimana sih cara kita menghadapi siswa ketika dalam kelas. Intinya sangat luar biasa. Oke, thank you. Kata analisis ini kan berarti capaian yang sudah ditentukan itu kita evaluasi. Kita lihat capaian pembelajaran kita untuk yang itu ke materi kita apakah sudah sampai atau tidak. Nah itu korelasinya nanti ke situ. Jadi terkait kompetensi atau dan lain-lain itu nanti tinggal dimasukkan ke target pembelajaran kita atau capaian pembelajaran kita. Itu hasil evaluasinya aja. Jadi yang menurut saya sih itu nanti terjadi setelah proses capaian pembelajaran saat kita pelajaran. Oke, kalau boleh Ibu menambahkan ya teman-teman guru yang hebat, analisis CP, analisis CP hampir sama kalau tidak salah dengan pada saat kurikulum 13 itu analisis KI, KD. Insya Allah kalau tidak salah itu di kurikulum 2013 ada analisis KI, KD. Kemudian apa lagi itu istilah-istilah di kurikulum 13? Pemetaan KI, KD. Terus ada apa lagi? Keterlaksanaan? Keterkaitan. Keterkaitan. Keterkaitan KI dan KD. Nah, pokoknya permasalahannya supaya Ibu tidak bingung-bingung, coba diingat-ingat kurikulum 13 itu mirip, cuma ganti istilah. Oke, paham ya? Jadi supaya tidak bingung apa sih analisis CP dan bagaimana melihatnya dari mana Bapak Ibu bisa mempelajari analisis KI, KD di kurikulum 2013. Oke, setuju? Terima kasih telah menonton!